Intro Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kebakaran hebat Melanda rumah warga di Poken Selasa, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padanglawas, Sumatera Utara Akibatnya 4 kakak beradi tewas terpanggang dalam musibah kebakaran tersebut Korban tewas Aisyah Ritonga 15 tahun, Dian Ritonga 8 tahun, Ayu Ritonga 8 tahun, Madan Ritonga 4 tahun Mirisnya mereka tewas pada saat ibu pergi bekerja sedangkan orang tua laki-laki mereka sedang berada di warung Jadi guys kejadian ini dekat banget di kampung saya Saya turut berduka cita buat keluarga Semoga korban dan ahli surga yang kita doakan bersama Semoga khusmul khatimah Dari kejadian ini kita dapat menyimpulkan Bahwa segala sesuatunya di dunia ini Tak ada sepenuhnya milik kita Dan tak ada yang abadi Harta, suami, anak, bahkan nyawa sekalipun Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya Semoga masa-masa sulit ini bisa terlewati oleh keluarga korban yang ditinggalkan Innalillahi wa inna ilaihi rozi'un Al-Fatihah buat empat korban kebakaran di Pokim Selasa Selamat menikmati